Mari kita saksikan perayaan 20 tahun Chibi Maruko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kujiki memikirkan persahabatan. Selamat menyaksikan! Bagus-bagus! Pilih yang mana ya? Wah, yang ini bagus sekali ya. Maruko, di sini juga ada yang bagus. Oh, yang itu juga bagus. Aduh, susah sekali memilihnya. Bagus-bagus semua ya. Ayo, Pujiki akan kutunjukkan. Pilih yang mana ya? Aku jadi bingung. Semuanya bagus. Teman-teman, bisa tolong minggir. Karena kami ingin beli sesuatu. Nagasawa, maaf-maaf. Silakan, terima kasih. Sama-sama. Nagasawa, ada apa? Ini bagus ya. Keren. Apa? Apa maksudmu meraut pensil ini? Ini bukan hanya meraut pensil, tapi matanya ikut berputar ketika pensil diraut. Keren, kan? Apa? Apa ini sehebat yang dia katakan? Pujiki, menurutmu ini keren, kan? Iya, aku juga mau. Sudah kuduga. Bagus sekali ya. Kalian masih di sini. Tidak punya urusan lain ya? Terserah kami jika masih mau berlama-lama di sini. Kalian mencari apa di sini? Hadiah ulang tahun untuk Tamai. Oh ya? Tapi kenapa lama sekali mencarinya? Karena ini hadiah untuk teman dekat kami. Jadi tidak bisa sembarangan memilih. Anak perempuan selalu membesar-besarkan sesuatu. Apa? Maksudmu? Maksudku Sakura dan Dobashi. Membeli hadiah saja mereka lama sekali. Tapi mungkin begitu juga untuk teman baik mereka, Honami. Kau membela anak perempuan ya? Bukan begitu. Mungkin nanti kau akan mengajakku ke toilet bersama. Seperti anak-anak perempuan itu. Payah. Bukan itu yang akan kukatakan. Sampai jumpa. Ia, sampai jumpa. Fujiki? Bukankah tadi kau bersama Nagasawa? Sakura, kau sudah beli hadiahnya? Kami kesulitan memilih. Tapi kami bisa beli hadiah yang bagus. Oh ya? Entah bagaimana reaksi Tamai nanti jika dia melihat hadiah dari kami. Kau gembira ya? Oh, tentu saja. Jika Tamai gembira, aku juga gembira. Begitu ya. Sakura dan teman-temannya sangat dekat. Ulang tahun. Nagasawa lahir bulan Juni. Kalau aku beri dia hadiah, mungkin dia akan gembira sekali. Untukmu. Terima kasih, Fujiki. Aku senang. Iya, mungkin itu ide yang bagus. Baiklah. 300 yen. 300 yen. Mahal sekali. Uang sebanyak itu bisa untuk membeli penghapus, pensil, dan yang lain. Lagipula, aku tidak diberi hadiah ulang tahun dari Nagasawa. Aku akan cari yang lebih murah saja. Eh, benar. Tidak, tidak. Aku tidak boleh pelit dalam membeli hadiah untuk temanku. Tapi aku tidak bisa membelinya. Mungkin Sakura tidak akan kesulitan. Entah apa yang dipikirkan Nagasawa tentang aku. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Nagasawa. Pagi. Ada sesuatu di wajahku, ya? Tidak, bukannya begitu. Jangan melihatku seperti itu. Rasanya aneh, tahu. Baiklah. Aku lupa membawa penghapus. Nagasawa, kau bawa penghapus tidak? Bawa. Apa boleh aku pinjam sebentar? Baru saja aku beli kemarin. Aku juga belum memakainya. Kau tidak boleh meminjamnya. Apa? Entah apa yang dipikirkan Nagasawa tentang aku. Baik, kita mulai dengan peregangan. Berpasanganlah dengan teman-teman kalian. Baik, Pak. Nagasawa. Nagasawa, denganku saja. Iya. Apa? Aku sama siapa? Bagaimana ini? Fujiki? Iya, Pak. Kau dengan Pak Guru saja, ya? Baik. 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 Oh, Fujiki. Sakura? Sedang apa kau sendirian di sini? Tidak. Tidak apa-apa. Oh, baiklah. Sakura. Apa? Boleh. Aku tanya sesuatu. Apa? Apakah aku dan Nagasawa berteman? Apa? Oh, begitu ya. Karena kejadian itu. Tapi kita tahu bagaimana sifat Nagasawa, kan? Iya. Sakura, jangan salah sangka. Aku tidak mengeluhkan tentang uang. Uang. Benar. Tapi jika Nagasawa tidak menganggapku sebagai temannya, untuk apa aku memberinya hadiah, ya kan? Aku bingung apa maksudmu, tapi... Apa? Apa yang harus kulakukan? Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan, Fujiki. Keesokan harinya... Selamat tinggal, Pak. Eh, aneh sekali. Tempat pensilku tidak ada di sini. Gawat. Tempat pensilku tidak ada. Hilang. Di mana tempat pensilku? Ada apa, Fujiki? Tempat pensilku tidak ada, Pak. Tadi aku letakkan di meja ini. Bukankah di dalam tasmu? Sudah ku periksa, tapi tidak ada. Anak-anak, tempat pensil Fujiki tidak ada. Bisa tolong carikan? Nagasawa, aku sedang kesulitan, tapi dia sudah pulang. Loh, di mana Nagasawa? Dia sudah pulang. Dia tetap pulang, walaupun Fujiki sedang kesulitan. Dia dingin sekali. Mungkin ketinggalan di ruang musik. Pelajaran kelima tadi, kita kan ada di ruang musik. Ah, benar juga. Wah, Nagasawa. Ini. Apa? Ini. Apa? Aku mengenalmu. Sudah ku duga pasti ketinggalan. Jadi kau, kau susah payah ke ruang musik untuk memeriksanya, ya? Jangan salah sangka. Aku tidak suka terlambat pulang karena harus mencari tempat pensilmu itu. Nagasawa. Aku mau beli ini. Ya, harganya 300 yen. Ini hadiah. Tolong diberi pita, ya. Anak itu. Apa? Fujiki membeli hadiah. Iya. Dia membeli perawat pensil aneh lalu dibungkus dengan pita. Begitu, ya? Jadi dia membelinya juga. Entahlah kebaikan apa yang dilihatnya dari Nagasawa. Di hari ulang tahun, Nagasawa. Selamat ulang tahun. Ini hadiah untukmu. Apa? Terima kasih. Ayo bukalah. Kau ingin perawat itu, kan? Iya. Tapi aku sudah punya. Apa? Aku beli sendiri kemarin. Aku ingin sekali memilikinya. Aku tidak tahu. Fujiki. Apa? Punyaku untukmu saja. Hadiah balasan. Terima kasih. Fujiki, kau juga mau itu, kan? Hasilnya bagus. Iya. Benar. Keren sekali. Matanya berputar ketika pensilnya diraut. Iya. Keren, ya. Benar, kan? Keren. Walau mereka agak berbeda, tapi mereka tetap sahabat baik. Maruko ingin jas hujan. Selamat menyaksikan. Hujan setiap hari menyebakan, ya? Iya. Anginnya kencang sekali, ya? Iya. Wah. Aku jadi basah. Senangnya punya gas hujan di hari seperti ini. Benar. Kita tidak basah kena hujan. Oh? Halo, teman-teman. Wah, kalian kenapa? Megiwa. Oh, jas hujanmu bagus, ya? Iya, bagus. Ini baru. Bagaimana? Bagusku pakai, kan? Tapi kenapa kau pakai payung jika memakai jas hujan? Benar. Tentu saja. Aku tidak mau jas hujanku yang baru ini jadi basah. Oh, benar juga. Aku mengerti perasaanmu, tapi... Selama aku memakainya, aku bisa bergaya dengan nyaman walau hujan turun. Sampai jumpa. Aku iri. Aku tidak pernah mengira migiwa terlihat cantik. Tapi dia sangat gembira. Maru kok? Oh, seandainya aku punya jas hujan seperti itu. Jas hujannya merah muda dan manis. Ibu, ayo belikan aku seperti itu, Bu. Tidak. Pakai payung sudah cukup, kan? Aku membutuhkan jas hujan, Bu. Bukan payung. Kalau aku punya jas hujan, aku bisa keluar tanpa peduli hujan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Walaupun kau bicara seperti itu, Ibu kan sangat mengenalmu. Kau hanya pakai sebentar. Tidak, tetap tidak. Ibu, Ibu ini adalah seorang Ibu, kan? Apa? Jika tidak punya jas hujan, maka putri kesayanganku ini akan sedih setiap kali basah kena hujan, Bu. Apa Ibu tidak merasa kasihan padaku? Ibu lebih kasihan pada ibunya. Karena kau selalu mendesak Ibu untuk minta ini dan itu. Membuat Ibu kesal saja. Esok harinya... Aku pulang. Ini untukmu. Oh, apa ini? Ini jas hujan. Apa? Ibu belikan aku jas hujan? Tidak, tetangga yang memberikan jas hujan ini. Oh, wow. Yang benar saja. Karena kau diberi jas hujan, kau harus merawat dan memakainya. Ibu, bukan jas hujan ini yang ku inginkan, Bu. Apa? Apa maksudmu? Kemarin kan sudah kukatakan, aku mau jas hujan yang imut dan bagus, Bu. Tidak usah banyak bicara. Ibu sudah bersusah payah untuk mencarikan jas hujan untukmu. Oh, ibu payah. Ibu benar-benar tidak mengerti. Maruko? Hah? Kau mau ke mana? Ke rumah Tamae. Hah? Apa ini? Sekarang sedang hujan deras. Iya, tapi aku sudah janji dengan Tamae, Bu. Kau tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu, pakailah jas hujannya ya, kalau kau mau pergi. Apa? Aku pakai pahing saja. Tidak. Kalau kau kebasahan, nanti kau bisa masuk angin. Sudahlah, kau tidak memerlukannya. Maruko, itu sudah diberikan kepada kita, jadi kau harus merawatnya. Kalau tidak, ibu akan menghukummu. Menyebalkan. Tapi berkat jas hujan ini aku tidak basah. Ini memang menyebalkan. Sebenarnya aku tidak mau jas hujan itu, Tamae. Tapi punya jas hujan itu berguna, kan? Aku iri pada Maruko. Benarkah? Kalau begitu, Tamae kau mau jas hujan. Apa? Itu pemberian orang. Jika kau suka, kau bisa memakainya, Tamae. Tidak usah. Ibu Maruko yang mencarikan jas hujan itu untuk Maruko, kan? Ternyata Tamae juga tidak mau pakai jas hujan, kan? Maruko. Hei, hujannya sudah reda. Ada pelangi. Iya, indah sekali. Sekarang aku bisa pulang tanpa pakai jas hujan. Benarkah? Kalau begitu, ember sebesar ini bisa... Ya, terima kasih, Maruko. Kau sangat membantu. Iya, kau baik sekali. Ini, ini untukmu atas bantuan. Wah, terima kasih. Turunlah hujan, turun, turunlah hujan. Ibu akan menjemputku dengan payung. Aku sangat gembira. Lalalalalala... Oh, hujan? Oh, jas hujan! Aneh, kemana jas hujannya? Bagaimana ini? Ibu pasti akan marah. Jadi, aku sudah cari kesana kemarin, ibu, tapi tidak ketemu. Hei, jangan-jangan kau ini sengaja menghilangkannya ya? Tidak, sungguh, aku tidak bohong. Bocah ini benar-benar. Maafkan aku. Bu, kau punya benang putih? Aku ingin menjahit kaos kaki tabi. Tunggu sebentar ya. Nenek, kaos kaki tabi. Bukankah itu kesukaan nenek? Sudah lama nenek memakainya. Sudah lama nenek pakai, tapi itu bukan kesukaan nenek. Kenapa nenek lama memakainya? Hmm, karena masih bisa dipakai. Nenek. Ya? Jika aku tidak menjaga sesuatu dengan baik, aku akan dihukum. Mungkin saja begitu. Tapi, sebenarnya nenek kasihan kalau tidak dipakai sampai rusak begini. Kasihan? Eh, Maruko? Eh, Maruko? Maaf, Pak. Apakah ada yang menemukan jas hujan? Hmm, tunggu sebentar. Eh, tidak ada yang membawa jas hujan kemari. Begitu ya. Aku dihukum gara-gara jas hujan. Jika jas hujan itu tidak hilang, aku tidak akan kesulitan. Aku memang payah. Maaf, jas hujan. Kau sudah hilang. Hujannya tidak berhenti. Ini milikmu, kan? Bukan. Itu bukan milikku. Jas hujan itu. Maruko? Ah, ini milikmu ya? Iya, ini milikku. Wah, syukurlah. Maaf. Tadi ada di keranjang sepedaku. Aku tidak tahu. Bibi jauh-jauh kemarin untuk mengembalikannya. Karena tidak nyaman jika tidak pakai jas hujan, kan? Sudah dijahit. Bibi pikir ini kesukaan seseorang. Bibi, terima kasih banyak ya, Bibi. Sama-sama. Maaf. Aku berjanji untuk merawat dan memakai jas hujan ini. Kesokan harinya. Hari ini kau tidak perlu pakai jas hujan, kan? Tidak apa-apa. Yang penting aku tidak basah. Aku berangkat. Aku bisa terambat. Panas. Aku basah karena berkeringat. Hei, Sakura. Kau basah kuyup, ya? Apa? Kita sama. Kau lupa bawa payung, kan? Walaupun Maruko tidak basah terkena hujan, dia tetap basah karena berkeringat. Untuk memakai jas hujan dan bergaya, dia harus bangun lebih pagi. Aku diberi siput. Dan siput itu aku beri nama dan can. Hari ayah. Aku harus beri hadiah pada ayah di hari ayah. Aku harus beri hadiah apa, ya? Kepi Maruko di episode selanjutnya. Maruko memelihara siput. Aku ingin bersama orang seperti ayah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!